langsung aja ini aku mau bikin tutorialnya disini tahapan pertama aku mengaplikasikan make up forever setting spray miss miss and fix nya ya guys jadi dari make up forever aku mengatakan ke seluruh wajah menggunakan jari tab berikutnya seperti biasa aku mau mengaplikasikan serum dari makeover aku aplikasikan menggunakan jari tangan ke seluruh mukanya model nah ini dia guys tahap selanjutnya adalah aku mengaplikasikan foundation cream dari brandnya make up forever juga yang Ultra HD ini serinya yang y225 ya ini sih sebenarnya terlalu putih kalau dia berdiri sendiri foundation terlalu putih menurut aku jadi nanti aku akan layar lagi dengan mixing foundation aku yang warnanya sedikit lebih kuning gitu loh guys nah disini aku meratakannya menggunakan spon lembab aku tep-tap aku ratakan layar pertama ini tujuannya sih biar lebih cover aja sih guys ini terlalu putih nanti hasilnya enggak enggak putih kok aku tep-tap sampai rata seluruh aja pastikan bagian kelopak mata juga di foundation dan jangan lupa juga bagian bawah mata nanti juga detail nah ini aku langsung mengaplikasikan layar berikutnya menggunakan mixing foundation aku terlihat sekali di video ya guys perbedaan warnanya mixing foundation aku itu kayak lebih natural warnanya lebih sedikit lebih gelap daripada yang pertama tadi nanti aku bikin tersendiri video tutorial buat mixing foundation disini juga aku sudah membingkai terlebih dahulu alisnya ini bingkainya bingkai yang sementara gitu ya guys enggak langsung enggak maksudnya enggak yang langsung rapi gitu biasanya aku seperti itu aku bingkai dulu untuk mengetahui tinggi rendahnya alis sebelah kiri dan kanan itu biar imbang gitu loh guys nah ini aku tep lagi aku ratakan aku isi bagian bawah matanya tab secara berlahan ya guys jangan terlalu kenceng takutnya kliennya jadi enggak nyaman nah setelah selesai aku mengaplikasikan shading dalam ini dari brandnya Ines Cosmetics yang correcting cream yang seri 04 yang warnanya itu dark nah ini menurut aku brand ini tuh ramah di kantong ya guys cuman ini bagus enggak kalah bagusnya kayak brand-brand mahal gitu loh jadi ini tuh harganya kalau enggak salah aku belinya enggak sampai Rp50.000 dan ini tuh menurut aku bagus enggak kalah bagusnya dengan brand-brand yang lebih mahal gitu loh guys ini ramah di kantong nah kalian bisa lihat sendiri aku mengaplikasikannya seperti biasa aku aplikasikan dengan spon juga spon yang tadi masih spon yang sama nah ini aku mengaplikasikannya di tulang pipi kiri dan kanan bagian rahang kiri kanan bagian kening juga aku aplikasikan kemudian cuping hidung kiri dan kanan aku aplikasikan pertama pakai jari dulu kemudian aku tap lagi menggunakan sisi spon yang tadi buat kontur dalam ya Nah setelah soft masuk ke tahapan selanjutnya aku mengaplikasikan highlight ini juga dari brand-nya make up forever yang paling putih ya guys ini yang seri 100 ya Hai warnanya paling putih aku memakai ini cuma buat highlight aja nah kemudian aku rapikan kembali bagian tulang hidungnya yang bleber supaya lebih soft lebih natural kemudian bagian dagu aku kasih hal juga bagian bibir atas kemudian sedikit di area bawah mata sedikit aja ya karena nanti aku mau bikin blush on nya yang last on kayak zaman sekarang itu loh apa sih yang beriang katanya ya kemudian langsung aja aku Oh tidak ternyata aku disini sorry guys aku hampir saja salah step karena buru-buru mohon maaf ya ini aku ralat langsung aku ralat ini masuk ke tahapan berikutnya dulu mengaplikasikan blush on dalam dari brandnya JAPRA seperti biasa aku aplikasikan menggunakan spons yang sama aku tap-tap nah tuh di bagian bawah mata aku juga aplikasikan nah ini terlihat sekali di video warnanya masih kayak keterangan ya guys nanti aku tap lagi sampai warnanya tuh soft ya seperti itu lebih soft oke masuk ke tahapan selanjutnya itu mengaplikasikan membacking bawah mata dengan bedak tabur disini aku memakai Ultima 2 ya guys yang serinya itu pincel kemudian aku ratakan tipis-tipis dulu karena nanti aku akan layar lagi karena ini terlalu putih tipis-tipis dulu aku aplikasikan ke seluruh wajah yang terkena foundation ini nggak langsung tebel ya biasanya aku mengaplikasikan bedak taburnya itu langsung tebel langsung banyak aku nggak pelit-pelit bedak tabur nah kali ini aku mau tipis-tipis aja dulu kemudian aku layar kembali dengan menggunakan bedak taburnya dari brandnya Maybelline New York yang fit me ya ini yang serinya medium nomor 25 ini rada gelap warnanya untuk menetralkan warna foundation kita tadi yang kayaknya terlalu putih nah terlihatkan di video warnanya sudah mulai natural sudah enggak terlalu putih lagi ini publikasikan kemudian aku meratakannya kembali menggunakan kuas seperti biasa disini kuas yang aku pakai dari brandnya Masami Saoko ini kuas besar ya guys ini aku pakai cuma khusus buat merapikan bedak nah tab selanjutnya aku mengaplikasikan setting yang luar dari brandnya flormar ini sebenarnya bronzing ya guys ini bronzer warnanya itu kayak merah-merahan gitu loh coklat muda kayak merah-merahan itu bronzing powder nya face and body dari flormar brandnya Hai main aku tertarik beli ini karena aku seneng banget sama packagingnya yang luar biasa besar bisa dilihat di video aku mengaplikasikan seperti itu aku sikat-sikat ke area kening juga sekalian nge-bronzer area dagu ini warnanya berbeda dengan warna kontur-kontur luar aku sebelumnya ya guys ini itu kayak lebih lebih merah gitu loh coklatnya itu lebih merah nah kemudian aku mengaplikasikan highlight masih memakai brandnya catrice ini highlight brand catrice aku aplikasikan ke area-area highlight seperti itu kemudian aku sapu menggunakan kuas kemudian baru masuk ke tahapan selanjutnya yaitu mengkontur bagian cuping hidung kiri dan kanan masih menggunakan bronzer tadi bronzer dari flormar ini serinya apa ya flormar yang aduh nggak kelihatan di sini nomor berapanya kalau nggak salah flormar ini ada kayak beberapa warna gitu ya bronzernya ada yang warna lebih gelap atau lebih Oh ya kayak ada warnanya itu yang lebih lebih muda lagi daripada ini dan menurut aku itu nggak cocok buat buat nge-shading gitu loh guys karena tidak terlalu muda warnanya nah ini tahapan selanjutnya aku mengaplikasikan bedak tabur dari Ultimatu tadi aku bikin garis diantara setting api dengan setting rahang maksudnya biar lebih rapi aja guys settingnya nah ini langsung masuk ke tahap berikutnya aku mengaplikasikan AC do dari brandnya Vokalur aku ambil yang warna kayak marun ya marun keungguan gitu aku bikin AC do dasarnya dulu menggunakan warna marun tapi ini aku campur kayaknya aku campur dengan warna coklat muda ya jadi marunnya itu marun kayak marun kecoklatan seperti itu guys nah kalian bisa lihat cara aku mengaplikasikannya seperti itu Oh ya ini seperti biasa alisnya aku nggak masukin ya ke video ini aku skip bagian alis karena nanti akan terlalu panjang kalau aku masukin ke ini ke video ini jadi nanti kalian bisa tonton tersendiri nanti aku bikinkan video tersendiri buat tutorial alisnya karena kalau alisnya dimasukkan ke video sini juga kayaknya durasi ya terlalu panjang nah kemudian ini aku membuat cut crease eh cut crease sorry cut crease dengan menggunakan mixing foundation kalian juga bisa pakai ini kok sebenarnya apa namanya kayak base acido kayak krim acido gitu bisa kalian bisa pakai foundation kayak aku juga bisa kemudian aku usahakan seimbang antara kiri dan kanan nah ini terlihat ya kondisinya redak terlalu basah kemudian aku suruh dia lihat ke atas untuk mengukur ketinggiannya jadi aku tuh selalu suruh modelnya tuh lihat ke atas biar eh kelopak matanya tuh jiplak jadi bisa tahu ketinggiannya itu kayak gimana gitu guys jadi ketika modelnya buka mata itu cut crease nya masih kelihatan maksudnya kemudian tahapan selanjutnya aku mengaplikasikan acido dari brandnya ltpro yang profesional makeup yang serinya tuh perfecting eye color acido palette nya dari ltpro aku mengambil yang warnanya kayak kuning ya guys ya bukan kayak kuning sih emang kuning warna kuning disini di palette ini tuh semua acido nya itu samery jadi nggak ada yang matte sama sekali aku ambil yang warna kuning aku aplikasikan merata ke kelopak matanya yang tadi aku kasih foundation kemudian aku memakai kuas kecil dari brandnya Armando Caruso aku aplikasikan acido warna coklat ke area garis antara acido dasar tadi dengan cut crease nya guys tipis aja jangan terlalu tebal bisa kalian lihat di video ya seperti itu kemudian tahapan selanjutnya aku mengaplikasikan acido warna hitam ke bagian kelopak mata ke sudut luar mata ke sudut luar kelopak mata maksudnya aku aplikasikan warna hitam nah karena disini aku mau bikin riasan 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 matanya itu bold aku nanti mau bikin dia memakai sunting palembang ya seperti itu kemudian aku ratakan kembali aku blend kembali sekali lihat di video oke aku tambahin lagi acido hitamnya ini aku memakai dari brandnya Fecalur tadi ya guys acido hitam dari brandnya Fecalur kalau dari peletnya LT Pro tadi kayaknya enggak ada warna hitam deh adanya cuma warna kait tembaga sama coklat dan itu pun juga semuanya saya beri enggak ada yang matte jadi aku pakai brandnya Fecalur nah seperti di video kemudian aku langsung masuk ke tahapan berikutnya aku langsung aplikasikan blush on blush on luar dari brandnya Altima jangan lupa area dagu juga sedikit untuk memberikan kesan efek lebih manis ya menurut aku kemudian aku tambahin highlightnya aku tambahin highlightnya masih memakai brandnya Catrice tadi guys kemudian aku sapu biar lebih rapi tahap selanjutnya aku mau langsung mengaplikasikan bulu mata palsunya ya disini aku skip bagian eyelinernya jadi nanti eyelinernya aku akan isi setelah memakai bulu mata palsu seperti itu aku aplikasikan terlebih dahulu lem bulu mata ke kelopak matanya kemudian langsung aku tempel bulu mata palsunya di layar pertama jadi di video ini aku mau menumpuk dua bulu mata saja karena ini bulu matanya udah tebal jadi aku mau menumpuk dua kemudian aku pakai sedikit teknik jahit ya Nah itu aku keatasin biar dia nempel ke kelopaknya kemudian aku bawain lagi nah sebenarnya lebih kurang teknik jahit itu sih seperti itu sih sebenarnya nah ini aku tambahin lagi blush on luarnya masih memakai brand yang sama dan Altima tuh kemudian aku aku rapikan kembali esidu nya yang bawahnya agak lebar-lebar kayak gitu guys aku merapikan kembali dengan menggunakan esidu warna gelap warna hitam aku rapikan memakai was kecil setengah mata aja ya guys sampai ketengah aja jangan sampai jangan full sampai ke sudut mata bagian dalam itu kita aplikasinya setengah saja kemudian aku tambahin lagi eyeliner di bagian bulu mata bawah yang tadinya terkena foundation biar warnanya enggak belang-belang maksudnya gitu kemudian aku mengaplikasikan eyeliner Fensil dari brandnya silky gel yang warnanya silper untuk memberikan kesan lebih segar kerjasan matanya guys kiri dan kanan aku aplikasikan usahakan sama Hai gambar ya seperti itu Hai Udin aku lebarin kembali karena nanti aku akan memakaikan bulu mata bawah pada model aku jadi aku bikin agak lebar eyeliner silvernya nggak papa biar lebih seger aja nanti selesainya nanti juga selesainya nggak akan sesilver ini kok kelihatannya sebelum ditambahin bulu mata palsu sih emang kayak terlalu silver ya kayak terlalu ngeblok tapi nanti jadinya agak lebih natural lebih natural sedikit daripada ini tahapan selanjutnya aku langsung masuk ke aplikasi lipstick di sini brand yang aku pakai lipsticknya adalah brand dari make up forever yang warnanya merah kosong ini kosong-kosong enam yang aku aplikasikan tapi nanti aku akan layar lagi dengan yang lebih gelap warnanya masih dari brand yang sama make up forever juga eh sorry bukan make up forever tapi make over sorry aku belum punya lipstick make up make up forever karena mehongcin jadi aku punya brand kesayangan aku untuk lipstick merah lipstick merah ini adalah dari brandnya make over layar pertama ini aku pakai yang nomor kosong kosong enam yang merah terang ya kemudian nanti aku layar lagi dengan yang warnanya tuh merah kemarun-marun seperti tugas guys eh warna kosong 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 sembilan kosong satu sembilan ya jadi dua dua lipstick aku layar ingat yang pertama kosong kosong enam dari brandnya sama yang kedua kosong satu sembilan jadi warnanya itu ada yang warna merah terang ada warna merah marun nah karena ini aku mau pakai kan bajunya warna marun nah seperti ini guys bisa kalian lihat ini tuh perpaduan antara dua warna ya Nah jadi seperti ini jadinya marun-marun manjah seperti itu eh matching dengan warna bajunya guys oke ini aku pakai kan eh dalaman kerudung aku nggak pakai glitter hari ini aku pakai yang langsung jadi aku aku menemukan satu dalaman kayak dalaman ninja kayak gitu yang antem yang nggak ada petnya tapi enak untuk ditusuk-tusuk buat pakai in sunting gitu loh nih aku masuk ke tahap pakai sunting sedikit dan ya langsung selesai guys jangan lupa ya like share komen di bawah and subscribe kalian bisa komen di bawah kalian mau bikin dibikinkan backup seperti apa nanti aku bikinin ya guys nah ini dia hasilnya thank you buat semua yang sudah nonton terima kasih banyak like-nya terima kasih banyak subscribe jangan lupa share ke temen-temen kamu yang lagi mau belajar makeup juga mohon maaf kalau di tutorial ini ada salah salah kata salah salah pengucapan atau kurang gimana seperti itu mohon dimaklumi ya guys sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya ya di tunggu tutorial tutorial selanjutnya Oke selamat menonton Oke guys sampai jumpa lagi bye bye